Salam-salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya dalam ulasan tanpa sempadan pembongkaran tanpa batasan Bongkar sampai terlondek Hari ini kes penderaan bela di rumah Rumah bonda makin hangat diperkatakan bahkan semakin suhur di twitter Dan terkini apabila tular dititok lawatan Rina Harun melawat bela Apa yang menjadi persoalan hangat di dalam lawatan tersebut bukan karena Rina Harun melawatnya sebagai menteri Itu sudah sah, itu adalah tugasnya, itu tanggung jawabnya dan sepatutnya dilakukan lebih awal lagi Tetapi yang lebih hangat adalah tular dalam tiktok Apabila dalam tiktok itu membawa kepada pendedahan satu perkongsian gambar atau video Di mana video tersebut, sebuah klip video tiktok dipercayai daripada portal sinar harian Menunjukkan rakaman Rina sedang melawat bela Juga tular di media sosial Perbuatan Rina Harun ini sekiranya Ini adalah perbuatan beliau atas arahan beliau Sekiranya, saya ulang sekali lagi Sekiranya ini adalah arahan ataupun dalam kawalan Rina Harun Ini bermaksud akan mencetuskan perkara yang bahaya kepada Rina Harun sendiri Hal ini telah mencetuskan kemarahan netizen Kerana tindakan ataupun tularnya klip video tiktok tersebut Yang mana mencetuskan kemarahan netizen termasuk seorang aktivis Aktivis yaitu Dr. Hartini yang menyifatkan Rina sengaja mencari peluang untuk bergambar Bukan kamu tidak tahu kan Rina Harun ini memang dramanya bergambar dan bervideo Kita masih ingat ketika berlakunya banjir besar Belanda Kuala Lumpur Malaysia baru-baru ini Beliau begitu sohor apabila telah mencuci lantai di sebuah sekolah dengan menggunakan jet pemancut air Itu pun jadi isu yang hangat amat Sangat hangat Kenapa? Kerana menimbulkan tanda tanya dan juga menimbulkan kemarahan netizen Beliau mereka mengatakan apa yang Rina Harun sebenarnya cuci Lantai dah bersih Tapi kenapa masih mencuci di situ? Dan seakan-akan hanya sengaja bergambar, bervideo, menularkan TikTok untuk mendapatkan publicity, dokumentasi Ini menurut berita yang kita baca ini Ini bukan tentang mendokumentasi kata seorang aktivis yaitu Dr. Hartini Ini bukan tentang mendokumentasikan bukti bahwa kamu yaitu Rina Harun mengambil berat atas kamu mengambil tindakan untuk bekerja Tidak sensitif dan tidak tahu tentang perlindungan kanak-kanak katanya di Twitter Tindakan mengambil gambar dan menularkan tular di TikTok ini Sebenarnya telah melanggar satu akta yang boleh menyebabkan seseorang itu bakal dipenjara Boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda Kalau benar ini dilakukan, ini akta telah melanggar satu akta Menurut Dr. Hartini atau seorang lagi penciap Bukan Dr. Hartini, seorang lagi pengguna Twitter menciap Beliau itu belum lagi bersedia nak jumpa orang luar Kerana Bella sedang dalam keadaan trauma Pas itu yang you datang bawa reporter, videographer, photographer sebagai Takutlah budak itu, aduh katanya Masa potong usus terbuang akal ke Kata pengguna Twitter Wahida 55 Ain Seorang pesuruh jaya kanak-kanak suhakam Yaitu Nur Azia Muhammad Awal sebelum ini berkata Adalah menjadi satu kesalahan jenayah Untuk berkongsi gambar dan video Yang mendedahkan identiti kanak-kanak mangsa jenayah Bella ini adalah identitinya atau adalah mangsa jenayah Dera Yang masih sedang dibicarakan Jadi menurut pesuruh jaya kanak-kanak suhakam Menjadi satu kesalahan jenayah Kalau berkongsi gambar dan video Mendedahkan identiti Kanak-kanak yang menjadi mangsa ini Apalagi kalau tidak ada kebenaran daripada Pihak berkuasa Dia berkata perbuatan berkongsi gambar atau video secara terbuka Yang menunjukkan Identiti mangsa kanak-kanak Telah melanggar Seksyen 15 Akta Kanak-kanak Yang boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun Denda 10 ribu ringgit Atau kedua-duanya sekali Jika sabit kesalahan Kes Bella Tular di media sosial tahun lepas Selepas seorang wanita mendakwa Remaja perempuan itu disimbah dengan air panas Dan diikat ketika berada di rumah jagaan rumah bonda Sebuah rumah kebajikan pertumbuhan bukan kerajaan Susulan itu pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali 30 tahun didakwa Atas dua pertuduhan Mengabaikan serta mendera Remaja berusia 13 tahun itu Sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fisikal dan emosi Di sebuah kondominium diwangsa Maju Kuala Lumpur Antara Februari dan Jun 2021 Yang hangatnya hari ini selain daripada tularnya video TikTok Yang memaparkan mangsa jenayah Bella ini Yang menjadi tular juga atau hangat adalah Apabila Rina Harun telah dikecam oleh aktivis yang berkaitan kanak-kanak Antaranya adalah seorang aktivis yang juga Seorang aktivis Beliau mengatakan bahawa Sudah kenapa lambat bertindak Kenapa lambat bertindak Sehingga bertindak apabila Selepas Tunku Mahkota Johor Tunku Mahkota Johor TMJ Menawarkan peguam percuma Menjadi pemerhati dalam kes Bella ini Barulah Rina Harun bertindak Jadi mereka aktivis ini mengecam Rina Harun Sebab baru nak bertindak Beberapa aktivis ini mengecam Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Rina Harun Kerana lewat bertindak Dalam kes penderaan membabitkan remaja sindrom Down yang dikenali sebagai Bella Semalam Rina berkata dia bersedia menghadap Tunku Mahkota Johor TMJ Dan istri Baginda untuk mempersembahkan status Perbicaraan kes penderaan remaja Okeyu berumur 13 tahun itu Kesian kamu ini Kami tanya kepada kementerian kamu dan JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat Tentang hal ini pada Julai 2021 lagi Kamu semua kata tak boleh buat apa-apa Sebab kena tunggu siasatan polis Kemudian diam sampai sekarang Kata aktivis kanak-kanak Dr. Hartini Zainuddin Ramai pihak termasuk ahli parlimen lembah pantai juga Fahmi Fazil menyifatkan Rina hanya bertindak selepas menerima tekanan Jadi Isu paling hangat hari ini adalah Apabila tular video gambar TikTok Memaparkan identiti Bella Telah melanggar Satu seksion di dalam perlindungan kanak-kanak Yang boleh dipenjara Lima tahun dan denda Uang ringgit Dan yang lebih hangat lagi Apabila aktivis Mengecam tindakan Rina Harun Lambat bertindak Hanya bertindak selepas dapat tekanan Kata Fahmi Fazil Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Untuk isu kali ini Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye